Harga telur di sejumlah pasar tradisional Kota Pekalungan melonjak pasca lebaran Hari Raya Idul Fitri. Meski harga telur naik, namun sejumlah pedagang mengaku bahwa kondisi pasar masih cukup ramai pembeli. Lilis, salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Pondosuke, mengatakan bahwa harga telur saat ini naik menjadi Rp24.000 per kilonya di tengah tingginya permintaan telur pasca lebaran. Menurut Lilis, kemungkinan masyarakat selama lebaran kemarin sudah posan dengan hidangan daging dan ayam, sehingga peralih ke telur. Padahal harga telur sendiri sebelum lebaran terbilang cukup stabil, tak ada kenaikan. Sementara untuk harga sembako lain seperti minyak, gula, dan beras saat ini masih cukup stabil, tidak ada kenaikan harga. Anggiat Lelazur di Batik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!